Hai teman-temanku yang baik hati dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Marianto Hew dan video saya berikut ini kita mau mengunjungi dan mengikuti ibadah di gereja Siberia di Kelapania Kelapa Gading Jakarta Utara teman-teman sebelum kita lanjut ke videonya mohon teman-teman jangan lupa ya dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe like dan komen jika ada pertanyaannya seputar video saya berikut ini silahkan teman-teman isi di kolom komentar jika teman-teman merasa bermanfaat silakan teman-teman share ke media sosialnya terima kasih yuk kita lanjut ke videonya nah teman-teman sekarang kita sudah masuk di dalam ruangan karena kita masuk di ibadah sesi yang kelima teman-teman ini ibadahnya sampai sesi yang ke-9 yaitu sampai jam 9 malam teman-teman jadi ibadahnya sangat nontok sekali karena banyak sekali pengunjung cumaat yang hadir untuk mengikuti ibadah raya di gereja Siberia Jalan Raya Kelapania Kelapa Gading Jakarta Utara teman-teman dan gerejanya di pinggir jalan dari pinggir jalan dan dari jalan raya sangat kelihatan sekali gedung gerejanya teman-teman jadi jam berapa aja teman-teman mau datang pasti bisa mengikuti ibadahnya teman-teman dan ibadahnya sangat ramai sekali banyak sekali yang mengikuti ibadah di tempat itu termasuk saya bersama teman-teman dengan kakak Lenny kita datang ke tempat ini kira-kira kita mengikuti ibadah pukul 14 sore atau jam 2 sore teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sekarang teman-teman kita masuk ke lagu berikutnya atau nyanyian pujian yang berikutnya dan disini ibadahnya nyanyiannya cukup banyak sekali dan juga disertai pejamuan kudus teman-teman dan teman-teman bisa kalau sudah masuk teman-teman bisa mengambil perjamuan kudusnya dan dibawa masuk masing-masing nanti pendetanya akan memimpin kita di dalam perjamuan kudus di gereja ini teman-teman dan kita semua merasa penuh dengan juga kita kita merasa dengan penuh happy kita merasa semuanya perban dan pemasalahan terasa silang teman-teman karena kita merasa penuh dengan sukacita ketika kita mengikuti ibadah ini teman-teman selamat menikmati terima kasih terima kasih nah teman-teman sekarang berikutnya kita masuk di dalam lagu penyembahan dan kita sama-sama menikmati dan kita sama-sama penuh dengan hikmat kasih Tuhan ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dan juga masih ada juga jemaat yang berdatangan teman-teman meskipun gedungnya sudah penuh dan sampai ke lorong-lorongnya juga terisi semua jemaatnya teman-teman selamat menikmati nah teman-teman sekarang kita masuk pujian berikutnya karena tadi sudah masuk lagu penyembahan dan kita masih masuk pujian berikutnya yaitu pujian yang sangat yang girang yang cepat teman-teman jadi kita semuanya penuh dengan sukacita kita semua bertepuk tangan teman-teman pokoknya disini di gereja Teberias itu membuat kita penuh dengan sukacita karena banyak sekali pujian-pujian yang dinaikkan kepada Tuhan Yesus Kristus dan kita semua merasa happy kita semua merasa sukacita pokoknya teman-teman kalau lewat di gereja Teberias kelapa gading di kelapa gading yang arah ke atau dari mal kelapa gading jadi teman-teman jam berapa saja bisa mampir ke situ untuk mengikuti ibadahnya karena ibadahnya ya no sabda dari pagi sampai jam 9 malam teman-teman 9 sesi dilakukan ibadah teman-teman pokoknya sepanjang hari kini hari minggu tersebut teman-teman Christmas trees on fire Santa's holding the lighter My parents are both liars I got gifts but one subscribers Thanks for the candy basket Oh God another jacket My stock is filled with acid am I dreaming What just happened? This is not a Christmas This is not a Christmas Song This is not a Christmas this is not a Christmas song This is not a Christmas song Nah teman-teman sekarang tibalah saatnya Kita akan mendengarkan khutbah firman Tuhan Yang disampaikan oleh Bapak Pendeta teman-teman Lalu kata Yesus kepada mereka Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta Lalu mereka pun membawanya Ayat 9 silahkan Nah ini kesemua dikatakan apa? Dan terkata kepadanya Setiap orang mempidangkan anggur yang baik dahulu Dan sesudah orang puas minum Barulah yang kurang baik Nah tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang Yang sebelah sama-sama tiga iam Hal itu dibuat Yesus dikana Yang dikali lea Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya Dan dengan itu dia telah menyatakan kemuliaannya Dan murid-muridnya percaya kepadanya Minggu lalu di opening saya sudah sempat sounding sodara Bahwa kita adalah manusia yang terbatas sodara Karena kita adalah manusia yang terbatas Maka sangat mungkin Bahkan saya bilang sodara Sangat sering uradah saya diperhadapkan pada kemustahilan Kemustahilan dalam kehidupan kita Baik dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam kesehatan dan lain sebagainya Nah oleh sebab itu sodara dan saya Setiap kita orang percaya Kita sadar bahwa kita terbatas Makanya kita butuh mujizat Sama-sama bilang sama saya terbatas Sama-sama bilang sama saya butuh mujizat Dan saya mau bilang sodara kabar baiknya Tuhan sebagai Bapak yang baik Dia mau Karena saya menerima mujizat Katakan amin Saya mau bilang sodara Bapak kita yang baik Tuhan kita yang baik Rindu Sudah dan saya menerima mujizat Tapi sodara mungkin akhirnya Kena tahu Saya berkata Pak pendeta Kalau Tuhan mau saya menerima mujizat Kenapa sampai hari saya menerima mujizat Kalau Tuhan mau saya menerima mujizat Dalam pekerjaanku Kenapa sampai hari Dia menerima mujizat Dalam pekerjaanku Kalau Tuhan mau saya menerima mujizat Kenapa aku belum Biar mujizat untuk kesehatanku Aku belum beli mujizat untuk keuanganku Aku belum beli mujizat untuk anak-anakku Untuk rumah tanggaku Untuk kariku Dan lain sebagainya Saya mau bilang sodara Mujizat memang sudah Tuhan sediakan Tetapi ada bagian kita juga Yang harus kita kerjakan Sekarang lagi sama-sama bilang sama saya ada bagian saya Sama-sama bilang sama saya ada bagian kita Amin Yang harus dengan Tuhan hari ini Kita melakukan apa yang bisa di bagian setiap kita Supaya setiap sodara yang rindu menerima mujizat Sodara pulang bawa mujizat dari sorga Tepuk tangan sekali yang paling meriah buat Tuhan Alhamdulillah So Apa kunci dan mujizat yang pertama sodara Saya mencapat adalah Menghadirkan Tuhan Sama-sama bilang sama saya dengan menghadirkan Tuhan Sama-sama bilang sama saya dengan menghadirkan Tuhan Coba kita baca sama-sama ayatnya yang kedua Masih dalam Yohanes 2 Kita akan baca sodara ayatnya yang kedua Nah teman-teman setelah kita selesai mendengarkan kotbahnya oleh pendeta Kita sekarang masuk ke dalam perjamuan kudus Yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Di dalam nama Tuhan Yesus Inilah roti yang turun dari sorga Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Yang tergantung di atas kaisalim Pertama yang memberikan keselamatan Hidup yang kekal dalam kerajaan sorga Kedua untuk menyempurnakan tubuhku Sehat sempurna Jiwa dan rohku dibangkitkan pada akhir zaman ketiga Agar aku bersama keluarga ku Tidak lumpur, tidak pikut, tidak koma Aku tolakkan ke Aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus Dalam nama Tuhan Yesus Sama-sama kita makanlah tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Percaya sama-sama kita katakan Di dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Yesus Kristus Yang tercurah di atas kaisalim Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal Pertama yang memberikan pengampunan Atas dosa dan kesalahan kami Kami berjanji hidup dalam pertobatan Kami tolak dosa, tolak poligami, tolak poliandri, tolak percabulan, tolak perzinahan Dan jauhkan keluarga kami dari perceraian Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga, atas pribadi, dan atas gereja Kedua, untuk menyucikan dan memuduskan kami Agar kami semuanya termaterai sebagai warga sorga Kami berdoa, kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga Ketiga, di dalam nama Tuhan Yesus Oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya Aku sembuh, aku sehat, aku pulih Dalam nama Tuhan Yesus Jangan dulu dipindu, silahkan saudara berdoa Seolah-olah penyakit, mempercayai dengan iman Oleh bilur-bilur Tuhan, sekolah pasti sembuhkan Tuhan Bapak, karena setiap jemaahmu Setiap orang-orang itu berfungsi dengan normal Setiap saudara bersih Sedangkan diusman penyakit, jauh sampai ke akar-akarnya Terima pemulihan, terima mujizat Tuhan Jauh berkat setiap keluarga, setiap pribadi Semuanya pasti diberkati Tuhan Mari kembali bersama saya Tuhan yang memerintahkan Untuk diucapkan Perjauhan kudus ini kuasanya Lebih daripada rohimana Bangsa Israel 40 tahun di banak gunung Makan tidur Artinya, kita pasti diberkati Tuhan Setiap hari Jumah baru, baju baru Artinya, kita akan mulia Setiap hari, kasut baru, seratu baru Gambaran Tuhan Gambaran majikan Artinya, kita tidak jadi ekor Tetapi jadi kepala Tidak gagal, tidak bangun Dalam nama Tuhan Yesus Inilah darah Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Sama-sama kita berdarah Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberkati pekerjaanku Tuhan memberkati kesehatanku Tuhan memberkati anak jujumbu Sepanjang tahun dan seterusnya Tahun berkat Tahun pemulihan Tahun mujizat Dan kiranya kasih anuger Dari Tuhan Yesus Kesehatan kita mulai hari ini Sampai selama-lamanya Yang sudah diberkati dengan Suka kita sama-sama Kita dadakan Amin Nah teman-teman Sekarang ibadah sesi kelima Sudah selesai teman-teman Dan sekarang Mau masuk ke sesi yang Keenam teman-teman Dan juga jemaat jumlah Pada keluar semua Pada sangat ramai sekali Yang keluar Dan kita masih di atas Papalion Kita masih menunggu Semua yang keluar Baru kita keluar Belakangan teman-teman Karena sangat bergesa-gesakan Seperti air banjir Jemaatnya Datang hadir beribadah Di gereja Tebilias Jalan Kelapania Kelapa Gading Jakarta Utara teman-teman Dan sangat ramai sekali Teman-teman Dan sekarang Mau masuk sesi yang Keenam teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Akan melalui Terima kasih. Sekarang sesi ke-6 sudah mulai, meskipun jemaatnya belum selesai semua keluar, termasuk kita-kita juga sudah keluar karena sesi ke-6 sudah mulai masuk dan juga akan mulai segera ibadahnya, teman-teman. Dan kita sekarang menuju ke pintu, keluar pintu utamanya, teman-teman. Teman-teman, sekarang kita menggunakan turun tangga saja, tidak memakai lift karena liftnya sudah penuh dengan sesak, karena sudah penuh dengan jemaatnya yang masuk melalui lift. Kita memilih jalan kaki saja, santai-santai untuk turun ke bawah dan juga ada juga yang jemaat yang naik melalui tangga biasa, teman-teman, atau tangga dalurat. Mereka akan menaikinya juga, tetapi kita juga lebih banyak yang dari atas turun ke bawah untuk mencapai ruang lobi dan halamannya atau di halaman pakiran gereja Teberias, teman-teman. Terima kasih. 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 Terima kasih." Terima kasih. Terima kasih. Saya mau menepukках-��anya terima kasih ayah. terima kasih nah teman-teman sekarang kita sudah di halaman gereja teman-teman dan di tempat pangkiran dan kita masih jalan-jalan kita sebentar juga akan kembali ke rumah kita teman-teman selamat menikmati hai 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 buat tempat tak buat kenangan terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya dan mengikuti kita ke gereja teberias teman-teman dan teman-teman jangan lupa ya dukung channel saya supaya channel saya bisa berkembang lagi dengan cara tekan tombol subscribe like dan komen sampai jumpa di video saya berikutnya lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati